Seiring gencarnya vaksinasi COVID-19 digelar di tengah masyarakat, penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 seperti penggunaan masker di kota Pontianak semakin kurang diindahkan di masyarakat. Hal tersebut mendapat perhatian serius di kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono. Selaku orang nomor satu di kota Pontianak, Edi menyebut meski angka penyebaran kasus COVID-19 di Pontianak terus melandai, namun guna mencegah kembali meluasnya resiko penularan virus corona, terutama selama libur natal dan tahun baru, yang diprediksi akan meningkatkan mobilitas, masyarakat pun diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain karena pandemi yang belum berakhir, juga sebagai bentuk antisipasi masuknya varian baru virus COVID-19 di Indonesia, khususnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat yang mungkin saja dapat terjadi. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan pemberlakuan dan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Untuk mencegah penularan virus corona selama libur natal dan tahun baru. Ari Pond TV memberi tekan.